Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mengatasi motor cina guys keluarnya itu businya boros di seminggu pasti ganti busi businya mati jadi seminggu sekarang diganti ya cara seminggu kemudian businya mati terus setiap hari seperti itu baik kita akan atasi ya apa dikabulatornya atau diperlu disikir clap kita lihat businya lagi nah perhatikan disini businya kena bensin kelomoh bahasanya kelomoh bensin berarti ini arahnya adalah pembakarannya nggak sehat pembakarannya minyak mentah disini terlalu boros kita lihat apinya oke businya ini masih bisa cepatkan perhatikan businya ini masih belum lama kosong warna hitam businya Oke kita akan buka kabulatornya dulu selamat menikmati selamat menikmati kita akan melihat sukuyernya 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 kabulatornya okay selamat menikmati selamat menikmati supuyur ini ada di dalam sini guys jadi dia begini ini juga pengaruh ya ini juga pengaruh banget kalau ininya terlalu longgar ya lubangnya terlalu besar otomatis bahan bakar yang keluar ya bahan bakar yang keluar dari sini kan disini nyedot dia nyedot untuk kabut ya keluar dari sini dia terlalu banyak kalau sudah terlalu banyak otomatis nanti yang terjadi apa namanya boros ya karena ini terlalu banyak jadi pada intinya teman-teman untuk apa namanya penyebab daripada busi boros itu pertama adalah kabulator yang kedua adalah kita nanti cek klep juga jadi kalau klepnya terlalu kencang itu menyebabkan boros ya karena kalau terlalu kencang kan otomatis klepnya renggang otomatis nanti dia akan boros dan pincang pincang boros biasanya ini akan satu persatu saya cek di kabulatornya dulu kebetulan saya disini punya kabulator second punya aslinya punya bawaan green yang ini teman-teman nah ini dalamnya sudah saya apa namanya sepuyar dalamnya ini ini saya tukar ya ini karena terlalu lebar banget kita perhatikan disini ya kita cari yang yang lubangnya kecil ya tujuannya adalah biar nanti kabutnya atau gas buangnya gak terlalu kabutnya atau bensinnya keluarnya gak terlalu banyak dan kita cek disini juga nah 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 ini jarum juga supaya di di cek juga ya teman-teman nah seperti apa cara yang ceknya nah ini buka ya ini kan di tengah ya teman-teman di tengah posisinya nah kita taruh di nomor 2 oke ini saya lepas dulu sepertinya carang lepas ya kita dorong saja setelah itu ditaruh di nomor 2 gini nah nah ya udah ya kita pasang lagi sebanyakkan dia biar semakin ke dalam nah nanti ini dia rapat gitu loh ketika ditarik ngek akan rapat posisinya ya kalau dia terlalu lubangnya terlalu lebar kan otomatis nanti ya bensinnya akan semakin banyak dan terjadi purus oke langsung kita pasang kembali ya nah ini udah pasang ya teman-teman ya kemudian selanjutnya adalah kita cek di kabulatornya juga kita cari supplier yang paling yang paling kecil juga lubangnya oke kita cari yang paling kecil oke teman-teman ini udah saya cek ya lubang yang paling kecil adalah ini dan ini punya bawaannya nah teman-teman untuk mencari daripada apa namanya isi isian kabulator itu banyak ya isian kabulator itu yang seperti brand itu banyak teman-teman bisa ditukar dengan isian itu harganya biasanya 15 antara 15.000 sampai 20.000 nah kemudian kita pasang ya teman-teman pasang disini tadi yang punya bawaannya ini oke pasang dulu ini sepuyar yang ada di dalam sini jangan kebalik teman-teman disini kalau dilihat dari sini dia lubangnya kecil kalau dilihat dari sini lubangnya lebar banget ya maka maksudnya begini nah gini ya jadi lubang yang kecil ini yang keluar kalau disambungkan dengan sebuah yang wajet ini ya pas banget ini dia agak merunjung dan ini agak cekung kalau gini kebalik kita pasang disini set kemudian setelah kita kita cek kita cek kabulatornya seperti superiornya kita cek cari yang paling lubangnya paling kecil kemudian kalau yang besar kita ganti ya kita ganti cari yang kecil kemudian kita cek labnya teman-teman kita cek labnya kita tekan dulu ya tekan dulu tekan hati mati atas tekan mati bawah atas dan atas baru kita tali top set nah ini perhatikan teman-teman ini yang paling utama disini ternadam jadi penyakitnya paling utama disini labnya terlalu kencang banget yang bawah ini ada renggangan tapi kalau yang atas ini sama sekali tidak ada kerenggangan lah ini kalau yang seperti ini satu otomatis pincang hidup-hidup yang susah dan yang kedua adalah boros karena apa karena klep dia itu terlalu renggang ada kerenggangan kalau kerenggangan ada kerenggangan otomatis nanti ya pincang dan otomatis apa namanya bensinya akan boros boros akhirnya masuk ke pembakaran mengakibatkan businya gampang mati nah ini seperti cek kadang orang wah minta diganti sekirnya minta di sekir ya kalau boros minta di sekir nah itu dengan catatan kalau ini ini sudah mapan ya artinya ini klep posisi klep tidak sampai rapat seperti ini tapi kalau rapat seperti ini otomatis pasti masalahnya karena ini setelan klepnya terlalu rapat ya kan jadi kandangan orang kalau businya gampang habis gampang rusak gampang mati langsung sekir klep ya teman-teman sekir klep nah kenapa sekir klep masalahnya apa klepnya itu bocor itu klepnya bocor ini bisa sembuh lagi lah disini sudah bocor ini kenapa udah bocor karena ini setelan terlalu rapat ya karena terlalu rapat akhirnya bocor ya maka cukup di setel saja setel ini ini ada perenggangan kita pencek lagi terlaki ya selamat menikmati 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 selamat menikmati